Intro Sahabat YKB, senang saya dapat menjumpai saudara kembali dalam acara Wasiat Kekal. Program ini berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Nanang dari GKI Mangga Besar. Renungan hari ini, Sabtu 20 Januari 2024 berjudul Jangan Putus Asa. Didasarkan pada Yeremia 20 ayat 14-18. Sebelumnya, mari saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapak di sorga kami bersyukur oleh karena saat ini kami disapat kembali oleh firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk tidak putus asa menghadapi apapun pergumulan dalam hidup kami. Sertai hambamu dan kami semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, yang menjadi pusat perlindungan kita adalah Yeremia 20 ayat 18 yang demikian bunyinya. Mengapakah aku keluar dari kandungan untuk melihat kesusahan dan kedukaan sehingga hari-hariku berakhir dalam rasa malu? Saudara-saudara, pernahkah saudara mengalami putus asa? Sampai-sampai saudara mempertanyakan tentang hidup dan ketidakadilan Tuhan. Pernahkah saudara mengeluh dengan situasi yang sedang saudara alami yang sekarang sedang Anda hadapi? Itulah gambaran yang dialami oleh Nabi Yeremia dalam Nats kita hari ini. Yeremia mengalami pergumulan yang tidak mudah dalam menjalankan perannya sebagai Nabi Tuhan. Ia mengalami penolakan berkali-kali bahkan diancam dengan kekerasan bila ia masih terus berbicara menyampaikan kebenaran firman Allah dengan setia. Bahkan masalah bertambah karena Yeremia merasa ala pungkam saat ia mengadu kepadanya akan tekanan tersebut. Yeremia mengakui bahwa ia tak kuasa menolak panggilan Tuhan. Dalam batinnya ada situasi serba salah. Ia ingin meninggalkan pelayanan, hati nuraninya menderita. Setia harus melayani, ancaman dan tekanan terus ia tangkuh. Dalam situasi itu Nats hari ini memperlihatkan bagaimana Yeremia berkeluh kesah. Namun di tengah pergumulan hidup yang berat Yeremia melihat bahwa Tuhan sebenarnya tetap ada dan menyertainya. Sudah-sudara kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap pergumulan hidup kita tidak boleh putus asa. Meskipun berat bukalah dialog dengan Tuhan. Kita mengeluh kepada Tuhan dengan beban yang kita sedang hadapi. Dalam dialog dengan Tuhan kita percaya ia akan memberikan kekuatan untuk kita menghadapinya. Jangan putus asa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Refleksi hari ini Tuhan bersedia mendengarkan semua beban-beban berat dan pergumulan kita. Tuhan memberi kelegaan, kekuatan. Tuhan setia menemani kita. Sudah-sudara mari kita berdoa benar Bapak di tengah-tengah tengah keterbatasan bahkan keputus asaan kami kami percaya bahwa engkau tidak tinggal diam engkau ada engkau menemani kami oleh karena itu bila kami melanjutkan kehidupan dengan segala pergumulannya berlandaskan berlandaskan pada kasih setia Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah-sudara demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada orang lain jika Anda mendapatkan berkat dari program ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.